selamat menikmati secara ringkas di pertemuan sebelumnya kisah kaum Ad ini disebutkan di dalam beberapa surah yang ada di dalam Al-Quran dan kaum Ad ini muncul setelah kaumnya Nabi Nuh AS sebagaimana firman Allah SWT di surah Al-Mu'minun ayat 3, 1 dan 3, 2 ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِعْبُلُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِنْ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ kata Allah SWT kemudian kami jadikan sesudah mereka mereka umat Nuh umat yang lain yaitu kaum Ad lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang bernama Nabi Hud mengatakan sembahlah Allah sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia tidakkah kalian bertakwa kepada Allah SWT maka para Nabi dakwah mereka yang pertama tentu adalah agar mereka mentafidkan Allah SWT beriman kepada Allah SWT dan menjauhi dari praktek kesyirikan kemudian nasab lengkap kaum Ad kaum Ad kan berarti bangsa Ad atau keturunan Ad maka Ad adalah Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh Ad bin Iram Iram disebutkan di surah Al-Fajar Iramadha til Imad Iramadha til Imad nanti kita sebutkan kembali jadi intinya adalah Ad bin Iram bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh maka Ad termasuk dari salah satu keturunan Nabi Nuh AS yang bernama Sam sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ada tiga anak laki-laki Nabi Nuh AS yang beriman dan naik ke kapal dan tiga anak beliau inilah yang melanjutkan keturunan nah maka kaum Ad ini adalah keturunan dari Sam keturunan dari Sam kemudian ada pun lokasi kaum Ad maka mereka tinggal di daerah Al-Ahqaf daerah Al-Ahqaf ini sebagaimana firman Allah SWT di surah Al-Ahqaf ayat 21 kata Allah SWT dan ingatlah saudara kaum Ad maksudnya Nabi Allah Hud ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf nah kata para ulama Al-Ahqaf ini adalah terletak di negeri Yaman lebih tepatnya antara negeri Oman dan Hadromaut Oman Hadromaut maka diantaranya adalah Al-Ahqaf nah disitulah kaum Ad tinggal kemudian kata Allah SWT dan sungguh telah ada beberapa orang memberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dan mereka mengatakan janganlah kalian menyembah selain Allah kenapa demikian kenapa kalau seandainya mereka menyembah selain Allah kata mereka sungguh aku khawatir kalian akan ditimpakan azab pada hari yang besar maka umat-umat terdahulu ketika mereka melakukan kesyirikan menyembah berhala tidak beriman kepada Allah SWT maka mereka langsung didatangkan azab di dunia sebelum di akhirat maka ini adalah sebuah kengerian ya sebuah keburukan yang luar biasa belum di akhirat di dunia Allah SWT tempakan azab dengan berbagai bentuk dengan bermacam-macam seperti umatnya Nabi Nuh yang tidak beriman Allah berikan azab berupa banjir yang besar seperti kaumnya Nabi Allah Hud yaitu kaum Ad yang kita akan bahas Allah kirim angin yang sangat dahsyat yang sangat dingin yang sangat kuat sampai-sampai tatkala mereka bersembunyi ke dalam tanah angin tersebut mengempaskan mereka angin tersebut membuat mereka berada di 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 tengah-tengah di udara ya saking kencangnya angin tersebut belum lagi kaumnya Nabi Hud alaihissalam yang Allah angkat kemudian ditimpakan batu dan seterusnya maka ini adalah cantah-cantah umat-umat terdahulu tatkala mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala berbuat kesyirikan menyembah berhala maka Allah azab di dunia sebelum di akhirat kemudian kaum Ad ini memiliki keistimewaan dibandingkan umatnya Nabi Nuh alaihissalam yaitu mereka memiliki tubuh yang besar dan memiliki kekuatan yang lebih besar pula dibandingkan dengan umatnya Nabi Nuh alaihissalam ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah al-A'raf ayat 69 dan ingatlah bahwa Allah menjadikan kalian sebagai khulafah sebagai khalifah sebagai pengganti setelah kaum Nuh dan Allah juga telah melebihkan mengunggulkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian dibandingkan dengan umatnya Nabi Nuh kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada mereka memerintahkan kepada mereka maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung karena mereka diberikan sebuah nikmat yang besar anugerah yang hebat perawakan yang besar kekuatan yang kuat kekuatan yang hebat maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka agar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ayat ini menjelaskan bahwa kaum Ad memiliki tubuh yang besar dan fisik yang kuat kekuatan yang besar juga dibandingkan dengan umatnya Nabi Nuh alaihissalam dalam sebagian buku tafsir ada yang menjelaskan bahwa ukuran tinggi kaumnya Nabi Hud ini 150 meteran maka dibantah oleh Al-Hafidh Ibnu Kathir maka tidak benar dengan hujah bahwasannya Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang paling tinggi sekitar 30 meter 60 hasta sekitar 30an meter maka dalam sebuah hadith Rasul mengatakan bahwa perawakan atau ukuran tubuh manusia itu akan berkurang setiap generasinya maka seseorang yang paling tinggi yaitu manusia pertama Nabi Adam alaihissalam kemudian setelahnya akan berkurang postur tingginya maka tidak benar ada yang mengatakan bahwa tingginya tubuh kaum Nabi Hud adalah 150 meteran maka tidak tidak benar ini juga sebagaimana Rasulullah dalam sebuah potongan hadith Rasul mengatakan Allah menciptakan Adam tingginya 60 hasta sekitar 30an meter maka semua yang masuk surga sesuai dengan bentuk Nabi Adam dan manusia senantiasa berkurang tingginya ukuran tingginya sampai dengan sekarang kaum ad itu setelah Nabi Adam otomatis tidak melebihi tingginya Nabi Adam 60 hasta sebagaimana sabda Rasul bahwa penciptaan atau ukuran tinggi manusia itu berkurang ketika berputarnya zaman ketika bertambahnya hari sampai dengan kita bayangkan zaman Nabi Adam postur tinggi beliau sekitar 60 adalah sekitar 30an meter atau 60 hasta maka kita sangat pendek dibandingkan dengan 30 meter ada yang 1,5 meter ada yang 2 meter itu pun juga jarang maka tidak benar ada yang mengatakan bahwa tinggi mereka adalah 150an meter kemudian kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugrah berupa perawakan yang besar kemudian kekuatan yang hebat yang mereka gunakan untuk membangun bangunan yang besar yang megah yang kuat namun mereka malah angkuh dan sombong tatkala memiliki kelebihan tersebut maka inilah watak manusia ketika memiliki kelebihan maka dia sombong kepada orang yang tidak memiliki kelebihan orang yang kaya maka dia akan sombong terhadap orang yang tidak kaya orang yang tampan maka dia akan sombong kepada orang yang jelek orang yang memiliki postur yang bagus yang tampan atau bahkan orang yang memiliki ilmu Nah dia bisa sombong terhadap ilmunya kepada orang yang jahil terhadap ilmu Maka setiap kelebihan yang kita miliki Yang manusia miliki itu memiliki potensi untuk sombong terhadap kelebihan tersebut Terkadang kalau kita bikin perbandingan ya Ada orang yang misalnya ini contoh saja Ada orang yang jelek namun dia cerdas Ada orang yang kaya namun dia jahil Maka satu dengan yang lainnya berpotensi untuk saling sombong Maka orang yang miskin kemudian dia cerdas Maka dia akan sombong kepada orang yang kaya Kenapa? Karena dia tidak cerdas Orang yang kaya namun dia tidak cerdas Jahil akan sombong kepada orang yang miskin Kenapa? Karena dia unggul dari sisi harta Maka seseorang yang memiliki kelebihan Berpotensi untuk angkuh dan sombong kepada orang yang tidak memiliki kelebihan tersebut Maka para ikhwas kalian Maka hati-hati dengan sifat sombong Sifat sombong adalah dosa yang pertama yang dilakukan iblis Dia sombong Dia merasa lebih baik daripada Nabiullah Adam AS Sehingga membuat dia menolak perintah Allah SWT Maka karena sombonglah dia tidak mau mentaati perintah Allah SWT Padahal Allah yang menciptakan dia Yang memberikan dia kenikmatan Dan seterusnya Namun karena sombong dia tidak mentaati perintah Allah SWT Maka inilah penyakit yang harus kita hilangkan Yang harus kita waspadai Jangan sampai kita sama seperti iblis Kenapa? Karena sama-sama sombong Allah SWT menggambarkan keangkuhan Kaum'at Firman Allah SWT di surah Fussilat ayat 15 Adapun kaum'at Maka mereka telah menyombongkan diri di muka bumi Tanpa hak, tanpa dasar Dan mereka mengatakan Setelah mereka sombong di atas permukaan bumi Kata Allah Mereka mengatakan dengan nada sombong Man asyaddu minna kuwah Adakah orang yang lebih kuat daripada kami? Padahal mereka Allah ciptakan Mereka lupa dengan Allah SWT yang maha kuat Yang menciptakan mereka Sedemikian rupa dengan kekuatan fisik yang luar biasa Kemudian kata Allah Apakah mereka tidak mengetahui? Apakah mereka tidak sadar? Bahwa Allah lah yang menciptakan mereka Jauh lebih kuat Jauh lebih dasyat kekuatannya dibandingkan dengan mereka Dan mereka adalah kaum Yang mengingkari tanda-tanda kekuatan Kami kata Allah SWT Ya jadi mereka diberikan kekuatan Tubuh yang besar, fisik yang kuat Sehingga mereka bisa membuat bangunan yang besar Yang kuat, yang megah pula Kemudian Ketika mereka sombong Melakukan kesyirikan Dan seterusnya keburukan-keburukan yang lain Maka Allah SWT mengutus Nabiullahud dari kalangan mereka sendiri Untuk mengingatkan mereka Agar kembali kepada Allah SWT Ini adalah tanda bentuk sayangnya Allah kepada manusia Ketika mereka lalai Ketika mereka berbuat syirik Allah utus seorang Rasul Mengingatkan mereka Agar kembali kepada jalan yang hak Agar mereka beriman kepada Allah SWT Sehingga masuk ke dalam surganya Allah SWT Maka Allah mengutus Nabiullahud Firman Allah SWT di surah Al-A'raf ayat 65 Dan kami telah mengutus Kaum ad saudara mereka Yaitu Nabiullahud Dia mengatakan Wahai kaumku Sembahlah Allah Sekali-kali tidak ada Rab Yang berhak kalian ibadahi dengan benar Selain dia Maka mengapa kalian enggan Untuk bertakwa kepada Allah SWT Kemudian Kita masuk dengan metode dakwah Nabiullahud Ada beberapa metode Atau cara dakwah Nabiullahud Untuk mendakwahi kaum beliau sendiri Yang pertama adalah Beliau mendakwahi mereka dengan lemah lembut Padahal tuduhan hinaan cacian itu luar biasa Disematkan kepada beliau Di antaranya adalah firman Allah SWT Di surah Al-A'raf ayat 66 Allah menghikayatkan perkataan mereka Kaum ad mengatakan Sungguh kami benar-benar menilai Engkau wahai hud adalah sebagai Seorang yang bodoh Seorang yang safih yang konyol Dan kami menilaimu Termasuk orang-orang yang berdusta Nah ini tuduhan yang luar biasa Dituduh atau dihina Dengan sebutan orang yang bodoh Bertindak konyol Dan orang yang berdusta Kemudian mereka juga mengatakan Kami tidak ragu Bahwa sebagian Tuhan kami Telah menimpakan penyakit gila terhadap dirimu Mereka mengatakan bahwa Sebagian Tuhan kami telah memberikanmu penyakit gila Sehingga kamu gila seperti ini Jadi memang seperti itulah Dakwahnya para nabi Mereka dihina dengan hinaan yang luar biasa Yang bertolak belakang dengan keadaan mereka Padahal para nabi cerdas Amanah Kemudian pemberani Kemudian Apa namanya Ya cerdas Pemberani Sifat-sifat terpuji mereka miliki Namun ketika Nabi ini mengatakan Saya adalah seorang utusan Seorang nabi Lalu mereka malah mengatakan sebaliknya Menghinakan nabi tersebut Dikatakan gila Dikatakan orang bodoh Dan seterusnya Nah ketika beliau dicaci dengan Sedemikian rupa Maka bagaimana bantahan beliau Beliau membantah menjelaskan Dengan lemah lembut Beliau mengatakan Dalam surah Al-A'raf Ayat 67 dan 68 Allah SWT menghikaitkan perkataan nabi Hud Ya qomilaysabi safahatu Walakinni rasulum mirrobbil alamin Ubalikukum risalati robbi Wa analakum nasihun amin Wahai kaumku Aku tidaklah bodoh Melainkan aku adalah utusan Dari rob semesta alam Aku bertugas menyampaikan Amanah-amanah dari robku kepada kalian Dan aku adalah penasehat Yang terpercaya untuk kalian Maka disini sedikitpun Beliau tidak membalas Ahinaan tersebut Beliau tidak mengatakan Wahai kafir Wahai orang bodoh Wahai orang yang dusta Enggak ya Bahkan beliau dalam ayat ini Mengatakan Ya qaumi wahai kaumku Beliau memanggil mereka Dengan wahai kaumku Sakan akan Beliau ingin mengesankan Kepada mereka Bahwa beliau adalah bagian dari mereka Bukan orang lain Dan juga Beliau tidak mengatakan Dengan perkataan yang buruk Seperti misalnya Mengatakan Wahai orang-orang yang sombong Wahai orang yang kafir Wahai ini Wahai itu Enggak Beliau tidak membalas Beliau malah Menyambut mereka Membantah mereka Dengan baik Dengan lembut Bahkan beliau menjelaskan Tugas beliau Yaitu adalah Sebagai utusan Yang mengemban amanah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan kepada mereka Beginilah yang benarnya Yang haknya Mengingatkan mereka Agar tidak mendapatkan Azab Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Metode dakwah beliau Yang kedua Yaitu mengingatkan Nikmat-nikmat Allah Yang Allah berikan Kepada mereka Selain Mereka diberikan Tubuh yang kuat Yang kekar Tubuh yang besar Kekuatan yang hebat Mereka juga Diberikan Nikmat-nikmat yang lain Seperti Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengingatkan perkataan Nabi Hud Di surah syuara Ayat 132 Dan 134 Sampai 134 Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wattakul ladhi amaddakum bima ta'alamun Amaddakum bi'an'amiu wa banin Wajannati wa'uyun Kata Nabiullah Hud Bertakwalah Kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bertakwalah kalian kepada Allah Yang telah menganugerahkan kepada kalian Berbagai nikmat yang kalian ketahui Seperti binatang-binatang ternak Ontak Sapi Kambing Kemudian dan keturunan-keturunan Jadi anak-anak itu adalah nikmat Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Ada di zaman sekarang Lagi viral Free child Artinya dia bebas anak Ada orang yang menikah Namun dia menetapkan untuk tidak punya anak Nah ini adalah Ini adalah sebuah apa ya Sebuah keanehan menurut kita Karena Anak itu buah hati Coba kita perhatikan buah hati Apa maksud dari buah hati Ini kesayangan kita Yang mana kita Apa namanya Merasa senang Merasa gembira melihat dia Yang kalau dia besar Dia bisa membantu kita Kalau kita didik menjadi anak yang soleh Bahkan bisa mengirimkan pahala untuk kita Bermanfaat untuk kita di akhirat Subhanallah Ada orang yang menikah Dan memutuskan tidak punya anak Maka ini kan bukan tujuan dari menikah Ya tujuan menikah apa? Untuk punya anak Buah hati Allah katakan Kaum 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 ad Itu memiliki nikmat Di antara nikmat adalah Mereka memiliki keturunan Ya Buah hati Penyejuk mata Ini ada di zaman sekarang Yang terang-terangan mengatakan Bahkan menikah Dia menikah Namun dia tidak ingin punya anak Ya Maka ini adalah sebuah kerugian Menurut kita Ya Bahkan Rasul mengatakan Beliau bangga Punya banyak umat Ya Makanya kalau kita misalnya Punya banyak anak Nah maka kita bangga Sebagaimana Rasul bang Bangga Ya Kita didik mereka Bagaimana menjadi umat Rasul yang hebat Umat Rasul yang beriman Ya tahu sunnah Bertauhid Menghafal Quran Menghafal hadith Tentu mereka adalah umat Yang Rasul banggakan Di hari kiamat Nah maka Keturunan itu Termasuk bagian dari Nikmat Allah SWT Termasuk anugerah Terlebih kita misalnya melihat Ada seseorang yang sudah menikah Yang sangat menambahkan anak Berjalan 5 tahun pernikahan Tidak punya anak Ya Namun ketika Allah berikan anak Di tahun ke-6 Misalnya Pasti mereka sangat bahagia Pasti mereka sangat bahagia Kenapa Karena anak adalah anugerah Dari Allah SWT Yang Semua orang yang menikah Pasti mendambakan Anak Pasti mendambakan Punya Punya anak Nah kemudian Kata Allah SWT Selain mereka diberikan Binatang-binatang Ternak Keturunan Kebun-kebun Dan mata air Ini adalah Nikmat-nikmat Yang Nabiullah Hud Jelaskan kepada mereka Kalian harus bersyukur Kepada Allah Kenapa Karena Allah Selain Allah memberikan Kalian kekuatan Tubuh yang besar Fisik yang kuat Allah juga memberikan Kepada kalian Binatang-binatang ternak Keturunan Kebun-kebun Dan mata air Nah kalau kita perhatikan Di ayat ini Nabiullah Hud Menyebut terlebih dahulu Binatang ternak Baru Keturunan Baru Kebun-kebun Setelahnya baru Mata air Kenapa demikian Karena binatang ternak Itu adalah Anugerah Allah Yang paling besar Karena dia termasuk Salah satu Komponen terpenting Dalam kehidupan Dalam kehidupan mereka Kenapa Karena hewan ternak Adalah Satu Dia sumber makanan Kita olah menjadi daging Kita sate Kita bikin kebub Subhanallah Kemudian dia juga Sumber minuman Ada susunya Kambing ada susunya Sapi ada susunya Kemudian juga Bisa menjadi pakaian Kulitnya Ini di zaman tersebut ya Kulitnya bisa dijadikan Sebagai pakaian Kemudian Juga bisa dijadikan Sebagai alat transportasi Jadi Nabiullah Hud Mengingatkan mereka Pada ayat tadi Tentang nikmat Yang paling besar Yaitu adalah nikmat Hewan ternak Karena dari hewan ternak Itulah Banyak manfaatnya Sumber makanan Sumber minuman Sumber pakaian Kemudian menjadi alat Transportasi Pada zaman tersebut Kemudian setelah itu Nabiullah Hud Menyebutkan Anugrah anak-anak Dan anugrah Anak-anak Itu adalah Sumber kebahagiaan Mereka Bukan cuma mereka Kita pun Ya Anak-anak adalah Sumber kebahagiaan Kita Namun juga Anak-anak bisa menjadi Sumber kesedihan Untuk kita Memang benar Rasul pernah mengatakan Bahwa anak itu adalah Sumber kesedihan kita Ya Mahzanah Sumber Kesedihan Memang ketika Karena kita sayang dengan anak Ketika dia sakit Tidak mau makan Kita sedih Ya memang seperti itu Nah maka begitulah Dinamika Orang yang punya anak Karena kita sayang Lalu dia sakit Akhirnya kita sedih Akhirnya Kita Apa namanya Gundah gulana Atau galau ya Karena Anak kita Mempunyai masalah Nah berat badannya Kayak yang tidak naik Misalnya Sakit misalnya Dan seterusnya Namun Harus kita Ketahui Bahwa Anak adalah Titipan dari Allah Subhanahu Wata'ala Anak adalah anugrah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka kita berusaha Menjaga Kita berusaha Menjaga Ketika dia sakit Maka kita obati Maka kita bawa ke dokter Ketika dia tidak makan Maka kita mencari Tahu ilmunya Bagaimana dia bisa Menjadi makan Kalau kita sudah berusaha Maka Kita harus bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah jadi harus Kita perhatikan Jadi Nah Nabiullah Hud Menyebutkan Anak-anak Ya Jadi yang pertama kan Anugrah yang pertama Yang beliau sebutkan adalah Binatang ternak Kemudian setelah itu adalah Anugrah anak-anak yang merupakan Sumber Kebahagiaan Terkadang kita melihat Anak kita Tidak ngapa-ngapain Kita bahagia Senang kita Subhanallah Itu menunjukkan Mereka adalah sumber Kebahagiaan Apalagi ya Anak-anak kita ini Tumbuh menjadi Anak-anak yang Soleh dan Solehah Maka Inilah yang disebut dengan Kurratu'ain Pendingin mata Penyujuk mata Ya Kapan Anak-anak kita Itu menjadi penyujuk mata Untuk kita Tadkala mereka Dekat dengan Allah Subhanahu Wata'ala Maka muslim Mana yang Tidak bahagia Melihat anaknya Suka baca Kur'an Kemudian Menghafal Al-Quran Kemudian Menghafal Dalil-dalil Dalam kitab Tauhid Subhanallah Pasti kita Sebagai orang tua Bangga Bahagia sekali Ketika Anak kita Pandai ilmunya Dekat dengan Allah Subhanahu Wata'ala Akhlaknya baik Suka menolong Dan seterusnya Makanya kan kita Berdoa kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apa doanya Kita meminta Kepada Allah Agar menjadikan Keluarga kita Sebagai Kurratu'ain Pendingin mata Rabbana Hablana Min azwajina Wadhurriyatina Kurrata'ayun Waja'ana Lilmuttaqina Imama Jadi Rabbana Hablana Min azwajina Wahai Tuhan kami Berikanlah kepada kami Dari istri-istri kami Wadhurriyatina Dan anak keturunan kami Kurrata'ayun Jadikanlah apa Mereka sebagai Pendingin-pendingin Mata Penyujuk mata Seorang tabi'in Yang bernama Muhammad bin Ka'ab Al-Qurradi Beliau mengatakan Ma min muslim Beliau mengatakan Laysashayun Laysashayun Li'aynil mu'min Laysashayun Laysashayun Ada sedikit kelupaan Laysashayun Li'aynin mu'min An yaj'ala Jadi intinya adalah Ulung kelupaan Teks Arabnya Intinya adalah Beliau mengatakan Tidaklah sesuatu Yang membuat Mata seorang muslim Yang menyejukkan Matanya Dibandingkan Tadkala dia melihat Istri-istri Dan anak-anaknya Mentaati Allah Subhanahu Wata'ala Maksudnya adalah Kata beliau Tidak ada sesuatu Yang lebih Mendinginkan Mata seorang muslim Dibandingkan Tadkala dia melihat Istri-istri Dan anak-anaknya Dekat Dan mentaati Allah Subhanahu Wata'ala Laysashayun Li'aynin mu'min Laysashayun Akarra Li'aynin mu'min Min an yara Zawjatahu Wa awladahu Muti'ina Lillahi Azawajalla Beliau mengatakan Tidak ada sesuatu Yang lebih Mendinginkan Mata seorang muslim Dibandingkan Tadkala dia melihat Istri-istri Dan anak-anaknya Taat kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Inilah yang disebut Dengan Kurratu'ain Pendingin mata Penyujuk mata Tadkala kita Sebagai orang tua Melihat anak kita Dekat dengan Allah Menghafal Al-Quran Menghafal hadith Salat berjamaah Kemudian Apa lagi Dia akhlaknya baik Maka pasti kita Sebagai orang tua Sangat Sangat Bahagia Maka inilah yang disebut Dengan Kurratu'ain Nah jadi Nabi Allah Mengingatkan Kepada mereka Dengan Menyebutkan Anugerah Anak-anak Yang merupakan Sumber Kebahagiaan Yang merupakan Apa namanya Orang-orang Yang membantu Mereka Menjalani kehidupan Sebagai penurus Generasi Kemudian juga Untuk memperbanyak Jumlah mereka Sehingga Sehingga Kekuatan mereka Pun juga Tambah Besar Nah setelah itu Di ayat tadi Nabi Hud Juga menyebutkan Nikmat yang lain Yaitu Kebun-kebun Dan mata air Yang merupakan Pelengkap Dari kenyamanan Hidup mereka Jadi Nikmat mereka Yang paling utama Adalah Hewan ternak Kemudian Anak-anak Kemudian Sebagai pelengkap Adalah Nikmat Punya kebun-kebun Dan juga Mata-mata air Nah kemudian Metode Dakwah Nabi Hud Yang ketiga Adalah Memberikan At-targib Yaitu motivasi Ketika beliau Misalnya Menjelaskan kepada mereka Berimanlah kepada Allah Tinggalkanlah Perbuatan syirik Maka kalian akan Beruntung Maka kalian akan Masuk surga Allah memberikan Kehidupan kalian Yang baik Maka ini adalah At-targib disebut Yaitu Memberikan motivasi Ini sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menghikayatkan Perkataan Nabi Hud Alayhi salam Surah Hud Ayat 52 Nabi Hud mengatakan Wahai kaumku Beristighfarlah kalian Minta ampunlah kalian Kepada Rab kalian Kemudian Bertobatlah kalian Kepadanya Jadi Para nabi itu Mereka Senantiasa Mengajak Umatnya Kaumnya Untuk minta ampun Untuk bertobat Dan beristighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka para ikhwas sekalian Para pemirsa sekalian Perbanyaklah Tobat dan beristighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah Wasiat para nabi Nasihat para nabi Yang utama Yang mereka Sampaikan kepada Umat-umat mereka Ketika mereka Melampaui batas Ketika mereka Tidak beriman Melakukan kesyirikan Maka Nabi mereka Mengajak mereka Untuk bertobat Dan beristighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita pun demikian Musibah yang Bermacam-macam Kesedihan yang Bermacam-macam Bisa jadi Karena faktor Dosa kita sendiri Maka Perbanyak tawbah Dan beristighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Allah Memberikan Jalan keluar Memberikan solusi Memberikan Kebahagiaan Untuk kita Maka para ikhwas Para pemirsa Maka kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Allah Memberikan taufiq Kepada kita Sering beristighfar Dan bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan perkataan Nabiullah Hud Wahai kaumku Istighfarlah kalian Meminta ampunlah Kalian kepada Rabb kalian Kemudian bertobat Kalian kepadanya Nisaya Nah Apa balasannya Apa keutamaannya Istighfar dan taubat Nisaya Dia-dia Allah Akan mengirimkan Hujan Yang sangat Lebat Untuk kalian Dan Selain mengirimkan Hujan Karena pada saat itu Terjadi Kemarau Kekeringan Ketandusan Maka sangat cocok Janji ini Dengan keadaan Yang menimpa Kaumnya Kemudian Selain Allah Akan menurunkan Hujan yang lebat Dan Allah Akan menambahkan Kekuatan kalian Berkali-kali lipat Menjadi kuat Lebih kuat Daripada Sebelumnya Kemudian Kata Nabi Allah Maka Janganlah Kalian Berpaling Dengan Berbuat Dosa Maka Kalian Beristighfar Dan meminta Ampunlah Kalian Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan disebutkan Di dalam Tafsirul Karya Al-Imam Al-Alusi Bahwa Kaum Ad Ini adalah Kaum Yang ahli Bercocok Tanam Dan Berternak Maka Sangat Sesuai Janji Yang disebutkan Nabi Allah Dengan Keadaan Kaumnya Yaitu Mereka Apa Pandai Bercocok Tanam Dan Berternak Sehingga Sangat Memerlukan Yang namanya Hujan Maka Ketika Hujan Itu adalah Nikmat Yang luar biasa Bagi mereka Nah Kemudian Itu Metode Yang ketiga Yaitu Memberikan Motivasi Atau At-targib Diantaranya Adalah Beliau Memotivasi Mereka Ketika Mereka Beristighfar Dan Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Akan Diberikan Hujan Yang Lebat Kemudian Diberikan Kekuatan Yang Berkali-kali Lipat Maka Ini Sangat Cocok Dengan Keadaan Mereka Mereka Adalah Ahli Cocok Tanam Kemudian Mereka Berternak Tadkala Hujan Turun Dengan Lebat Maka Itu Adalah Anugerah Yang Terbesar Untuk Mereka Kemudian Juga Akan Ditambahkan Kekuatan Fisik Mereka Yang Mana Itu Adalah Dambaan Dan Kebanggaan Setiap Kaum Kepada Kaum Yang Yang Lain Kemudian Metode Yang Keempat Dari Dakuah Nabi Allah Adalah Memberikan Ancaman Tadkala Berbuat Syirik Motivasi Janji Yang Baik Maka Juga Diberikan Ancaman Yang Buruk Ketika Mereka Tidak Beriman Kepada Allah Seimbang Antara Motivasi Dengan Ancaman Maka Diakhir Fasadakwah Beliau Ternyata Kaum Ad Tetap Membangkang Kepada Beliau Dan Mencapai Puncaknya Maka Nabi Allah Pun Mengatakan Di Surah Al-A'raf Ayat 71 Ketika Pembangkangan Mereka Semakin Memuncak Maka Nabi Allah Mengancam Mereka Nabi Allah Mengatakan Sungguh Azab Dan Kemurkaan Allah Sudah Pasti Akan Menimpa Kalian Pantaskah Kalian Mendebatku Tentang Berhala-berhala Yang Kalian Dan Nenek Moyang Kalian Karang Penamaannya Jadi Tadkala Mereka Memahat Patung Membuat Patung Kemudian Mereka Membuat Mengarang Nama-namanya Ini Namanya Ini Namanya Itu Dari Mana Asalnya Penamaan Ini Tidak Ada Dalilnya Dari Mana Tentu Ini Adalah Nama-nama Berhala Yang Mereka Karang Sendiri Kemudian Kata Beliau Tanpa Sama Sekali Berdasarkan Bukti Dari Allah Dari Mana Kalian Menamakan Sesembahan Kalian Berhala Namanya 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 Itu Tidak Tidak Ada Bukti Dari Allah Subhanahu Ma'ala Kemudian Kata Beliau Maka Tunggulah Maka Tunggulah Adab Tersebut Sungguh Aku Pun Juga Akan Menantinya Kata Nabi Allah Hud Alayhi Salam Kemudian Nabi Huj Juga Mengatakan Jika Kalian Tetap Bersikeras Untuk Berpaling Maka Sungguh Aku Telah Menunaikan Tugas Risalah Kenabi Karena Tugas Beliau Adalah Menyampaikan Ada Mereka Beriman Atau Tidak Maka Urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Robku Akan Membinasakan Kalian Lalu Mengganti Kalian Dengan Kaum Yang Lain Dan Kalian Sama Sekali Tidak Dapat Membahayakannya Membahayakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya Tuhanku Robku Adalah Maha Penjaga Segala Sesuatu Nah Ketika Nabiullah Berdakwah Dengan Empat Metode Tadi Kita Ulang Yang pertama Adalah Beliau Berdakwah Dengan Lembah Lembut Kemudian Beliau Berdakwah Dengan Memberikan Motivasi Seperti Seandainya Mereka Mau Bertobat Dan Beristighfar Kepada Allah Maka Allah Kirimkan Hujan Yang Lebat Yang Sesuai Dengan Kondisi Mereka Sebagai Ahli Cocok Tanam Dan Beternak Yang Sangat Memerlukan Kepada Hujan Kemudian Juga Allah Lipat Gandakan Kekuatan Mereka Kemudian Juga Nabiullah Mengingatkan Kepada Mereka Terhadap Nikmat Allah Yang Allah Berikan Kepada Mereka Kemudian Terakhir Ketika Mereka Berada Di Puncak Pembangkangan Maka Nabiullah Memberikan Memberikan Ancaman Kepada Mereka Agar Mereka Mau Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Namun Mereka Malah Sebaliknya Ada Beberapa Sikap Yang Dilakukan Oleh Kaum Kaumnya Nabiullah Ketika Mereka Didakwahi Ini Akan Kita Sambung Di Pertemuan Berikutnya Jadi Bagaimana Sikap Mereka Tadkala Nabiullah Memberikan Dakwah Kepada Mereka Dengan Berbagai Macam Metode Maka Dengan Berbagai Sikap Yang Mereka Lakukan Entah Mereka Memfitnah Nabiullah Mengancam Dengan Fisik Dan Seterusnya Nanti Kita Sambung Di Pertemuan Berikutnya Kisah Nabi Loh Bagian Tiga Insya Allah Kita Akan Tentukan Nanti Waktunya Kita Cukupkan Sampai Disini Kita Tutup Dengan Kafaratul Majlis Subhanakallahu Bihamdik Ashadu Alla Ilahi La Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Kasih Jazakum Wabarakatuh Video ini Dibuat Atas Partisipasi Dari Donasi Anda Semoga Menjadi Amal Jariah Bagi Anda Semuanya Sampai 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 Sampai